Kan gak mungkin lu cuman Langsung nikah yuk, kan gak mungkin Pasti ada ngobrolnya, pasti Cerita ceria bersama Memberikan semangat baru Kisah hidup kita yang nyata Ngobrolan babi bu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk diri saya sendiri Mana sih bapak ya Halo yang katanya tadi Abis vaksin Mari kita sambut Mukminnya sama Hendra Gimana nih vaksinnya tadi bang Akhirnya dapet giliran juga Kita by the way pisah Kita pisah gitu Jadi kita gak dalam satu harian yang sama Kenapa? Jika dia tumbang ada yang ngurusin Jika saya tumbang kalau ada yang ngurusin Bener juga Iya tau Bener juga Pake strategi dong Iya Gue buat yang sekarang sedang menonton podcast Sobrolan Babi Buat yang sedang mendengarkan di podcast player Jadi pagi hari tadi Tepatnya tanggal 22 22 sih sekarang? Juni ya? Udah Juni aja ya? Abis di vaksin Juni udah mau akhir lagi Iya cepet banget ya? Iya bentar lagi udah ngulang tahun lagi Iya siapa tuh? Oh Arya Nanti-nanti dia masih Leo lu Terus? Iya abis di vaksin Tadi pagi Tadi vaksin khusus ini Apa namanya UMKM Oh kira Manula Itu dia juga Oh juga? Itu dia juga Oh gitu? Ada yang orang tua Yang sudah senior gitu ya Karena UMKM itu karena Iya maksudnya kan mereka hubungannya Sama ekonomi mungkin ya Kalau kita melihat sudut pandangnya pemerintah Didahulukan karena mungkin dari Paradigma berfikirnya dari ekonomi gitu Jadinya ya Alhamdulillah tadi Karena ada kesempatan ya ambil Jadi buat lu yang sekarang Masih menunda-nunda Tapi lu punya kesempatan Jangan deh Apalagi sekarang kan Covid udah variannya udah macem-macem ya Gitu deh ya Kayak Apa nih? Release yang baru Apalagi nih gitu Jadi ya jaga-jaga aja Kalau memang bisa Kalau gue belum Karena itu Gue nunggu dia dulu Reaksinya gimana Jadi nanti kalau misalnya Sudah tahu Seperti apa di babak Udah bisa ngelakuin Tindakan preventif Dan ini pun yang gue rasakan Ya gimana ya Tadi tuh Aku berusaha untuk Tidak Eh lu meriang lu Lu meriang lu gitu Oh enggak Gue gak meriang Karena kan kalau Dijadikan Dirasa-rasain Jadinya jadi meriang gitu Takutnya Tapi ini ketemu hasilnya Tadi berapa kali dingin semua ya Makanya aku pakai jangka Tapi masih dingin banget Ini udah aku Apa sih Udah aku dua empatin Tadi memang dingin banget pas masuk Tadi nanya soalnya Ya AC-nya dingin banget Enggak ah Terus kebawah juga Enggak ah Biasa aja Berarti gue yang kedinginan ya Oh iya Iya pun kalau misalnya Iya kan udah dikasih tau kan Jadi gak kaget lah Iya lah Semangat ya Semangat ya Semangat 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 juga buat yang sudah divaksin Ataupun yang sedang lagi proses Ataupun yang sekarang lagi mengumpulkan niat Berarti bisa PDKT dong nih Udah bisa ketemu dong nih Kan udah vaksin Bener gak? Bener Jadi sebelum ketemu Tunjukin surat vaksin dulu Waduh Karena ini menarik loh Ini menarik loh Ini gue aku bawa laptop ya Baru nemu artikel Soalnya tadi di Parapuan Kempas.com Jadi pandemi mengubah pertimbangan seseorang Menemukan calon pasangan yang cocok Waduh Oh iya Emang iya ya? Ya gak tau juga ya Cuman ya pasti beda sih Setahun lebih ini nih Pasti untuk kalian yang lagi mencari pasangan Itu struggling sih Karena kan apa ya Biasanya kan banyak cara Menuju Roma Katanya gitu kan Cuman ini juga membuat bulu Roma lo Begidik gitu Kalau misalnya udah kelamaan gak ketemu Pas ketemu kan deg-degsernya udah Lebih daripada yang Ngerti gak sih? Apakah dia belum Apakah dia hanya bertemu dengan lu Atau dia bertemu dengan yang lain? Nah Jadi makin banyak yang dipikirin sebenernya ya Cuman Ada yang bikin survey nih Adalah Si dating and vaccination survey Di 2021 ini Ternyata ada sebuah Hasil survey yang diadain sama lunch actually Di 750 responden lajang di Indonesia Untuk mengetahui gimana sih COVID-19 tuh berimbas pada perilaku kencan Dan juga preferensi mereka Ternyata Ternyiti 45% responden setuju Bahwa penting nih Buat calon pasangan yang akan ditemui Itu telah divaksinasi Kan gue kata Bahwa surat vaksinasi Baru ketemu Ketemu juga pakai prokesnya yang benar Yang ketat ya Karena sedap gitu Tapi itu jadi Jadi penting sih Udah divaksin apa belum Terus prokes apa enggak Apalagi buat lo yang baru kenal Baru deket Repot banget Belum ya Belum sampai disitu Kan biasanya lo pasti kenal Misalnya lo Berarti ini kan jatohnya Selalu akan Ngopi darat gitu gak sih Kalau sekarang kenalannya Pas lagi pandemi Kan mungkin lo ketemunya Di social media dulu Terus abis itu lo ngopi darat Ya lo ngopdar Masih ada itu ngopdar Ngopdar ya kan Itu artinya nanti Selain lo harus bawa surat vaksinasi Kalau memang seserius Idu gitu ya Atau Hambatan keduanya lagi Yalah Masker nih Banyak yang masker Jenik nih Kebetulan Kamu merasakan ya Karena dandannya jadi Lebih bold di mata ya Iya Aku aja gitu Karena Ya orangnya cuman ketemu Udah ketemu cuman Ya mata doang gitu Aku repot malah di ini sih Buat kalau orang manggil tuh Terus aku Ini siapa ya Ini siapa ya Jadi karena harus Afal raut wajah seseorang Atau muka seseorang Hanya dari mata aja Dia segini doang kan Jadi ngafalin muka orang Kayak harus Ntar lo ntar lo Ntar lo siapa ya Paling kalau udah Udah lama gak ketemu Jarang ketemu Itu lebih susah lagi Jadi untuk yang pacaran Lagi PDKT gitu Lumayan Banyak lintangan nih ya Iya Banyak pertimbangannya Kalau sebelum pandemi Pertimbangan kamu Sebagai Perempuan Untuk memilih Pasangan yang cocok Tuh ada kriterianya gak? Ada Udah pasti Sesimpel Sebenernya Kayak udah pasti Harus sayang sama ibunya Wow Oke Harus sayang sama ibunya ya Harus Itu harus ditunjukkan Dengan kesungguhan ya Terus abis itu Kenapa kamu Kenapa Kenapa Nomor satunya Harus sayang kepada ibu Kalau dari sudut pandemi Sebagai perempuan Aku banyak menemukan Laki-laki Yang Mereka sih sama-sama Bilang sayang sama ibu ya Padahal ternyata Pada 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 Kesempatan yang aku lihat sendiri Kayaknya gak seseng gitu deh Gitu Dan akhirnya tuh terbukti juga Sikapnya ke Pasangannya Gitu Tapi gak Bilangnya sih sayang Padahal sih Ampe segimana kan Kalau kita kan Kalau aku dari sudut pandang laki-laki tuh Kalau ditanya sayang gak sama nyokap Ya sayang Tapi kan kadar Standartnya tuh ada dimana tuh Level sayang tuh Yang ngapain bilang kamu harus Gue bakal ngapain aja Untuk dia gitu Yang kan ada tuh Yang kayak cuman Ngantar-ngantar Gak cuman sih Maksudnya ngantar-ngantar Levelnya disitu Sama yang kayak Pokoknya kalau nyokap udah Berkata Dia nurut Gitu Cuman Cuman nih Tapi jangan juga yang Nurut kemudian Tidak akan mempedulikan Kata istrinya Nah yang kayak gitu juga Gak cocok di aku Jadi yang Yang biasa aja Yang kayak wajar-wajar aja Tapi bener nih Kelihatan dia sayang banget Gitu akan melakukan apa aja Untuk ibunya Sopan juga Aku termasuk berarti ya Iya masuk lah Kalau gak sih Cabut lo gitu Terus abis itu Apalagi ya Bekerja keras harus gitu Karena Kalau gue sendiri Kalau aku nih Aku gak ngeliat yang dari Bukan tipikal yang liat Materi dulu Tapi karena materi kan bisa abis Gitu Cuman kalau orang berjuang Orang kerja keras Itu kan artinya nanti Ketika gak ada materi Lu bisa nyari lagi kan Gitu Ya bener Bener Kalau misalnya Ketemunya udah Tajir ya bagus Rejeki lo Gitu Cuman kalau Udah-udah privilege tuh Iya Tapi kan ketika Di saat itu Di momen itu Artinya ya berarti Lu harus mendampingi dia terus Semoga dia bisa Lebih-lebih Dan lebih lagi Cuman kan Belom kenal Sisi Dia yang Kalau misalnya Dia gak ada penghasilan Atau misalnya lagi drop banget Dia bakal ngapain nih Itu yang gak bisa kita tes di Yang ketemunya tuh Udah sama-sama enak Gitu kan Oke Buat perempuan yang sedang Mendengarkan atau menonton Obrolan mabibu Berarti ada dua hal Tadi yang gue ambil dari BIP ya Yang pertama Harus sayang kepada ibu Apakah cocok dengan lu Terus yang kedua Mau bekerja keras Mau bekerja keras Mau susah bareng Nah dua hal itu kan Dua hal itu kan gak kelihatan Ketika awal Bagaimana kita bisa Seorang perempuan bisa menemukan Karakter atau Ya kriteria pasangan yang tepat Ketika dua hal itu kan Belum kelihatan gitu Belum kelihatan dari depan Kalau Oke gue sayang sama Gue akan nunjukin gue sayang Tapi kalau sayang sama nyokap Hormat sama nyokap Itu kelihatan kok dari tingkah laki-laki itu Mengayomi Atau kayak ngadepin kita Ada gak kejadian kamu Waktu itu ngerasa Oh aku nih sayang sama Sama mama Ya pasti Ingat gak ada kejadian apa gitu Ya apa Misalnya kan Apa ya Ya dia bakal Gak usah gitu deh Kita lagi tidur Satu-satu suara yang bisa membuat dia Ya mah Itu ya panggilan ibunya Dari lantai bawah Dari dapur Yang gue cuman Gita kedengerannya Dia kayak Ya Gitu langsung bangun Padahal sebenarnya alarm segala Ape-ape juga gak akan dia bangun Itu jaman kami masih numpang ya Di rumah orang tua ya Jadi kamar kami ada di lantai atas Terus dapur ada di lantai bawah Agak ke dalam Dia bisa kayak belanja Udah kecerita waktu jaman-jaman nyokapnya Apa kayak tring Dia bisa tuh Subuh-subuh ya Dini hari kali Bukan subuh-subuh Dini hari tuh kayak jam berapa tuh berarti Jam 1 Jam 2 Jam 1 Satu pagi ya Satu pagi ngantre nyokap Untuk beli Ikan di pasar Muara karang Muara karang ya Bukan yang pasar biasa itu Naik motor Naik motor Jadi dia mau Dan itu kan artinya Oh dia mau susah bareng Ya kali ya ntar gue jadi dagang apa Harus beli ikan Ya kan Gue dagang sushi Amit 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 Ya kan Titik terendahnya kita harus pikirin Wah udah gak bisa nih Harus kita yang turun nih langsung Dia bisa gitu Tapi di era sekarang Fisik Ya kan Kalau cowok kan Ya kalau aku ya Aku kan gak ngerasa ganteng ya Iya ya ya Jadinya kadang Jaman dulu nih Terus gue iain lagi Ada goheknya luka Gak apa-apa Saya sadar Saya memang tidak ganteng Kita emang pasangan biasa Biasa ketemu biasa aja Gitu Jadi ya udah santai gak sih Dibilang biasa tuh Kayak lah emang iya dah gitu Banyak lagi yang kayak gitu juga Mau digini-giniin Mau dikeren-keren juga gak keren Aku juga mau yang kayak digini-giniin juga Kayak nape Tengleng gitu Salah bantal Udah lah gitu Kita tuh sesama biasa-biasa aja Saling merangkul aja Oke boleh saya lanjutkan ibu Boleh Boleh Kan kalau ya dari sisi laki-laki gitu kan Ada sisi hal yang kayak aku nih Aku sadar gitu kan Aku dari sisi fisik Badan gue kagak tinggi gitu ya Terus kulit gue gelap gitu Kita penuh kekurangan lah Penuh kekurangan lah Ya gak ganteng lah gitu Gak charming atau Muka udah begini-begini aja gitu Kalau fisik tuh biasa Kan aku bilang tadi udah Terus Ini gak sih masih jadi kriteria utama gak sih Buat perempuan gitu ya Dari sisi fisik laki-laki Itu mah beda perempuan Beda jawaban dah Ada yang mungkin fisik tuh penting Kalau foto biar enak kan Gitu Kayak enak lah di pajang tuh enak gitu Cuman mungkin ada juga yang kayak aku Itu pasti ada tim fisik sama tim perasaan Tapi sebenernya kalau perempuan ditanya tuh Pasti bilangnya kayak Boleh gak sih milih fisik dan hati Ya pastilah Siapa sih yang gak mau Cuman makin kesini Dulu gitu ya Aku seneng banget sama cowok Yang pokoknya matanya harus bagus Belum matanya harus lentik Alis-lentik Ribet banget Saya kayak mana Gak ada sama sekali Jadi ya Bulu mata aja Gak ada Alis Ya Alhamdulillah Gitu Mata motopanda Jadi kayak bener-bener Kebalikannya dapet ya Makasih Allah Alhamdulillah Hirabilalamin Tapi nih lumayan gue Kalau ngeliatin matanya doang tuh Emang Tapi bagusan gini nih Gini nih Nah Kita sebagai orang-orang biasa Sama yang biasa-biasa aja Santai aja lah Gak usah yang terlalu Wah Gitu gak usah Toh kita juga udah saling menerima kan Apa adanya Jadi itu sebenernya Kalau diantara kita berdua sih Bukan hal Gitu ya Sekarang Giliran aku yang bertanya Gitu Tadi kan Gue mulu nih Yang nukulik kan Gimana nih Ya kan ini kan untuk Mengangkomodir kebutuhan Sekarang Wahai Laki-laki Gitu Dan coba ini yang cewek-cewek Juga dengerin Karena ini pandangannya Laki-laki Gitu Ketika kamu nyari Gak boleh salah nih Saya representing Bener Tiatih ibu-ibu Kalau ngamuk Wih Paguyuban Adam Iya Bener Koma Adam Gitu Jadi Kalau kamu sendiri Punya Pertimbangan gak sih Ketika Mau menemukan calon pasan Kamu sering cerita juga sih Sebenernya di podcast kita Sebelum-belumnya Gitu Tapi bergeser gak Dari waktu ke waktu Atau apa Pertimbangannya Pastinya ada Gitu Kalau aku ya Fisik Gak mungkin Laki-laki gak ngeliat fisik duluan Gitu Kalau aku ya Kalau aku Aku pasti akan ngeliat fisik duluan Nah Pertimbangannya tinggal Fisiknya Sudah sesuai dengan Kriteria Atau belum Sudah di level yang Fine Gitu Dia suka cewek-cewek empuk Gitu Lucunya Lucunya Gitu ya Pernah usaha Untuk deketin Perempuan yang Cewek-cewek tipker Tipker gitu ya Tapi Kayaknya gak kena Di market gua Gitu Jadi Aria-Aria gitu Enggak ya Kalau cewek Tapi Aria Gitu Enggak lah Udah pasti Enggak Temenan aja Udah Temenan Temenan aja Wah cakap banget Whatsappan dibalas ya Setelah dari dikirim Ya 10 menit kemudian Baru dibalas lah Gitu Jadi gak bukan tipe temen Yang immediate Langsung dibalas gitu Jadi kalau Martabak tuh Martabak ya Sampai menteganya Mulele Mungkin lebih ke Di krebs yang soft kali ya Agak-agak lembek gitu Kalau Aria kan yang crispy banget kan Iya 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 Gue tau dia coklat tuh Coklat doang tuh Crispy pisahan Jadi itu Fisik sih pasti ya Laki-laki pasti akan ngeliat fisik Tinggal Dia juga sadar gitu Oke fine gak apa-apa gitu Terus Udah nanya juga Belum dianya fine gak gitu Iya materi ya Fine itu kan harus Kedua belah lihat ya Kayak misalnya Aku ke kamu Aku fine Kamu ke aku fine Oh yaudah kita lanjut Bener Terus Kalau laki-laki Biasanya Kalau aku Nyambung atau gak Ketika diajak ngobrol Kalau aku ya Aku kan suka ngobrol anaknya Gue penting banget tuh Kalau Kita Nyari pasangan Untuk laki-laki ya Yang ketika lu ajak Ngobrol tuh dia ngerti Karena aku pernah dapet Pasangan yang Mantan ya lebih tepatnya Yang gak nyambung Dibawa kesini ribet Dibawa kesitu ribet Diajak ngobrol ini Bingung Jadinya aku harus Ya aku harus Ngikutin omongan dia Yang sebenernya aku juga Kurang minat gitu Jadi kalau udah Ngobrol gak nyambung Mah udah gitu Udah Kalau aku Apakah laki-laki Di luar sana juga begitu Ya pastinya Ada kemungkinan itu juga sih Mungkin Mungkin Bisa jadi Karena kan Apa ya Ngobrol tuh cukup Hal yang terpenting Iya Karena Kebayang gak sih Kan 24 jam Ngetemu Eh sekarang lah Kayak pandemi Kebayang gak Kalau pasangannya Gak bisa diajak ngobrol Ya Allah ngapain aja Main HP aja Kali gitu ya Kamu udah makan Udah Titik Ya Mbak makan apa ntar Setelah kamu Titik Ada meeting hari ini Ada Kencangan bunyi kipas angin sih Gitu Maksud saya ya Gitu Jadi Ayolah yuk Pasangan-pasangan ngobrol Yuk Karena Maksudnya Kita harus sadar betul Maksudnya Di pandemi ini Kita gak boleh menutup mata Kalau ternyata Angka perceraian tinggi Jadi kita juga Maksudnya gini Kalau yang udah punya pasangan Tapi Aduh pasangan gue Gak suka Ini lagi Ngobrol gitu Cari cara Untuk agar bisa ngobrol bareng Cari Minatnya dulu Ketika Ini buat yang sudah menikah ya Iya Kayak waktu dulu Biasanya kan boleh merenggang nih Yang bikin kalian bisa ngobrol Akhirnya pacaran tuh apa Nah itu diinget-inget tuh Kalau kita berdua kan emang kebetulan Latar belakangnya sama-sama radio Jadi gampang gitu Tapi kalau yang Itu lintas Yang satu misalnya Apa PNS gitu ya Satu lagi misalnya Apa Enak agensi Oh jauh banget ya Jauh banget Gak tau ada apa enggak ya Cuman mungkin ada Ada banget kok Kali gitu Terus Yang satu misalnya bangkir Yang satu lagi Content creator Wah Tapi tuh biasanya Ketemunya bukan di pekerjaan tuh Kali Ya makanya pasti ada Yang buat kalian ngobrol Akhirnya tertarik Kan gak mungkin lu cuman Yes Langsung nikah yuk Kan gak mungkin Pasti ada ngobrolnya Pasti gitu Nah itu kalian temuin lagi Apa Jadi jangan Sparksnya itu ada dimana itu ya Iya Itu rada sulit sih Kayak gimana Namun yang nemuin Sparks lagi Apa yang bikin lu tuh deg-degan gitu Waktu ketemu sama dia pertama kali Lu ngobrol Apa yang bikin lu kayak Ampe Lu pasti adalah obrolan yang Kayak gak habis-habis sama dia tuh Dulu jaman-jaman PDKT apa Nah itu Sparks itu penting juga ya Buat lu memilih calon pasangan lu ya Bener Jadi ketika tadi Yang sudah dibip sampaikan Yang sudah Kurang lebih gua sampaikan Sparks itu juga ketika lu Ketemu dengan Calon gebetan Atau calon pasangan Itu butuh tuh Lu ngerasain itu gak Lu ngerasain ada Sesuatu yang Wah meledak-ledak gitu ya Iya meskipun tuh Pasti kalau ketika menikah Makin lama Makin anyep Jadi Kadang yang harus Yang mungkin juga bisa dilakuin Kalau lu udah berusaha gitu ya Ngobrol Tapi masih kayak Duh masih garing lagi Masih Ini lagi gitu Ya mungkin lu harus beneran Set up the moment gitu Lu harus kayak Eh Mendadak Pergi mendadak tuh seru banget Eh Kan baso yuk Misalnya Eh drive through yuk Gitu Cuman yang Bentar aja Cuman nih kalian beneran Cari suasana Terus kelar di act time Gitu Eh Semangat lah Bisa lah Bisa Semangat 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 Apapun pertimbangannya Semoga Buat lu yang sekarang lagi Mencari pasangan Yang lagi single Semoga segera dipertemukan Semoga gak ribet-ribet Karena di tengah Awal pandemi ini Kalau misalnya Lu yang sedang menonton Punya pendapat lain Silahkan Komen di Kolom komen ya Kriteria pasangan lu Seperti apa Iyalah Yuk Sama-sama saling sharing kita Terima kasih Cerita ceria Bersama Memberikan Semangat Baru Kisah hidup Kita Yang nyata Obrolan Babi Bu Wuuu Bersama 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 Terima kasih.